Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku agak aneh karena Belum pake alis dan mascara Dan itu adalah dua item yang aku mau Buat first impressionnya Kalau kalian tertarik, keep on watching Oke Sebenernya ada tiga item sih Jadi alis dua item sama mascara Yang alis ini dari Maybelline dua-duanya, yang satu Fashion Brow Duo Shaper Ini kan lagi kemarin sempet ada challenge-nya Segala, katanya gampang banget Bahkan cowok bisa pake ini Ini aku beli yang grey, karena yang brown Itu kayak untuk blonde gitu kan Dan ya aku gak pernah Nyobain Maybelline karena dia cuma punya dua warna Itu doang, tapi karena Bilang bagus, aku mau cobain Dan aku juga beli yang Pro Precise Fiber Voluminizer Ini yang Deep brown, karena banyak yang bilang Ini bagus, bikin alisnya tetep naik Gak turun Dan bikin tebel, jadi aku mau nyobain Sama mascara dari Benefit Ini aku nyobain karena baru keluar Ini yang bad girl bang Katanya sih bagus kayak si roller lash ya Cuma ini lebih voluminizer katanya sih ya Karena aku suka banget sih yang roller lash itu Aku suka, jadi aku mau nyobain yang barunya dari Benefit Tapi aku cobainnya soalnya yang kecil-kecil sih Kalau mascara biar gampang ganti-ganti gitu Soalnya kalau yang gede susah abis Yang kecil aja Paling kan kering mukanya abis Oke, langsung aja kita coba Pertama alis dulu ya Karena mukaku aneh banget sih Aku udah gak tahan liat mukaku tanpa alis Oke, jadi yang bagian ini tuh powdernya Terus yang satu ini Pencilnya gitu Iya Gray banget Terus powdernya Kayak gitu warnanya Untuk yang gray Untuk powdernya aku suka warnanya Tapi kalau yang alisnya aku rada-rada sih Dan aku gak sukanya Ini gak ada spoolie-nya Jadi aku harus Ngambil spoolie dari Pasil alis yang lain Atau spoolie brush gitu kan Yuk kita coba Aku gak pernah langsung pake powder sih Jadi aku mau cobain pake ini Pencilnya dulu ke liah Biasanya tuh aku Sisir dulu Nah, ngerti cara pake si bedaknya Kayak gak keliatan gitu loh di alis aku Kayak abu-abu banget gak sih guys Kalau aku sih kayak Kayak enggak biasa sih Kayak abu-abu banget jadinya Ini powdernya mulai ada nih Karena kayak baru Karena baru kayaknya Jadi tadi gak susah keluarnya Jadi ini hasilnya guys Aku suka sih warna powdernya Tapi kalau pensilnya Kayak abu-abu banget gitu kan Gak biasa banget sih aku liatnya Cuma mungkin ada yang suka kayak gini Tapi formulanya oke sih Dibandingkan yang El Eager yang aku beli Ini blendnya smooth Gambarnya juga enak smooth Cuma warnanya aja sih Butuh dibanyakin Aku pengen banget sih ada warna-warna lain Gak cuma grey sama brown Untuk orang yang blonde Oke, kita coba Sekarang voluminizer-nya Volumizer Poluminizer Ini kayak gini Kita liat spoolie Soalnya kayak Gak biasa deh kalau gak salah Nih Kayak sendok gitu Biasanya kan kayak spoolie kecil Ini bentuknya kayak sendok gitu Hucuk Dan aku gak tau sih ini kebanyakan gak ya Ambilnya Fiber-fibernya tuh banyak sih kelihatan Kita coba Well, ternyata aku suka bentuknya Kayak sendok gitu jadi gampang gitu Kayak punya Gak bikin Apa ya Biasanya tuh aku Pas salah pake spoolie kecilnya tuh Pas aku sikat kayak Pensel lip bawahnya tuh kayak Ikut gitu kan Ikut hilang Kadang-kadang Tapi ini gak gak sih Aku suka Maskaranya Kayaknya bedanya gak? Udah agak naik-naik gitu kan Yang rambut-rambut dikitnya itu Oke Untuk alis kayaknya Yang aku paling suka Bener-bener si Pro-Precise Fiber Volumizer ini sih Ini Oke Aku tau kenapa orang-orang suka Dan Spoolie-nya yang aneh pun Ternyata Gampang digunain Cuma Yang pasalnya juga bagus sih Cuma warnanya doang Oke Next Kita cobain Maskaranya Jepit dulu Oh iya Bulu mataku akhirnya Kembali seperti semua Dan aku udah bisa Jepit-jepit By the way Bulu mataku lagi Pendek banget Karena baru copotan gitu kan Extension-nya Banyak banget yang copot gitu Jadi kayak jadi tipis banget sekarang Oke ini bulu mataku Pendek-pendek banget kan Oke kita coba Bagaimana hasilnya Packagingnya tuh imbut banget gak sih Kayak studied gitu Aku suka bentuknya Bentuknya kayak gini Memanjang gitu Tapi pendek-pendek Tapi pendek-pendek Let's coba Oke Ini guys Bulu mataku Bagaimana Gak bikin curl ya Dan gak ada volumenya sama sekali sih Ini kayak Not my favorite Oke ini hasil maskaranya Dia gak bikin curl gitu Aku lebih suka roller lash Sesam banget ngomongnya Aku lebih suka yang roller lash sih Aku pengen banget suka mascara ini Tapi kayak B aja sih Dia hasilnya bener-bener biasa Dan aku lebih suka yang sebelumnya Yang pink Roller lash Dia kan bilang volume Dramatic volume Gak juga Lebih volume yang Better than sexnya Punya to face Kalau untuk panjangnya nih ya Lebih panjang emang Flag free Gak tau deh Kayak gimana Kan harus dicobain Lama ya Sekarang sih belum ada yang Copotan Tapi kan harus Cobainnya lebih lama Soalnya ini baru pake kan Dan yang aku kurang suka Dia tuh kayak Bikin clumpy gitu Agak clumpy Oke guys Dari tiga produk yang udah aku coba Aku paling suka sama si Brow Precise Fiber Volumizer Yang deep brown Ini walaupun Warnanya gak seperti Mascara Brow mascara yang lain Kayak Spoon gini Ternyata Malah lebih enak Untuk nyapu Bulu alis aku Dan dia gak berantakan Ya pokoknya aku suka sih Dengel lihat Di Berapa jam kemudian Apakah dia turun Atau enggak Itu paling nanti Aku taruh di description box aja Apakah ini Mengelahan Bolunya ke atas Atau Se Jalannya waktu Dia bakalan turun lagi Terus yang kedua Adalah Fashion brownie Ini enak sih Apa Formulanya Dia Smooth gitu Pas gambar Gak Patchy Di Sisir Pake spully pun Dia Jadi Natural gitu Gak Bener-bener gak Patchy sama sekali deh Oke Dan aku suka banget Warna Si Powdernya Coba aja Warna Pencilnya tuh Kayak si Powdernya ini Kayak Ashy brown gitu kan Aku bakal suka banget Tapi Pencilnya warnanya Abu-abuk Makanya aku jadi Kurang suka Cuma Untuk formulanya Aku suka Oke yang ini Sayang sekali Least favorite aku Dari tiga produk Yang aku cobain hari ini Padahal aku pengen banget Suka sama yang ini Soalnya dia lucu gitu kan Dan biasanya Maskara E-benefit Aku suka Yang favorit aku kan Dari tadi aku udah Bandingin terus Masih roller lash Aku suka banget itu Karena dia Bikin natural Panjang Dan nuntik Dia real juga natural Dan gak kelampi Sedangkan yang ini tuh Agak kelampi Menurut aku Dan Dia gak Katanya kan dia bilang Gak bakalan Memberatkan bulu mata Jadi jatoh gitu kan Tapi di aku Kayak biasa aja Jatoh juga gitu Gak Gak crawl Dan emang bulu mata aku Lagi pendek banget sih Tapi Untuk lengtenya Lumayan Tapi di aku Jadi kayak agak Kelampi Jadi makanya Yang aku bikin Jadi kayak B aja nih Maskara Mungkin aku harus cobain Beberapa kali lagi Siapa tau Aku berubah pikiran Dan aku tau Gimana cara makinya Mungkin Mungkin karena baru Jadi kan Biasanya yang Maskara yang Agak mulai kering Itu malah jadi Lebih enak kan Roller lash Juga gitu Setau aku Pas baru-baru Itu emang Susah Harus hati-hati Biar gak kelampi Tapi Pas udah sering dipake Dia malah jadi oke Langsung pake gitu aja Bagus Oke guys Videonya sudah selesai Semoga video ini Membantu kalian Yang Siapa tau Ada yang pengen Nyobain ini Atau ini Atau ini Atau si maskaranya Jadi ini pendapat dari aku Semoga membantu Kalian dalam memilih Dan Ya terima kasih udah nyonton Dan sampai ketemu lagi Di video-video aku berikutnya Bye guys